Komando Resort Militer 073 Makutarama, Jawa Tengah langsung meninjau hasil pekerjaan program tentara Manonggal membangun desa reguler yang ke-109 yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer 0715 Kendal. Bersama Dandim, Damran mengecek kondisi jalan yang sudah kering pasca dilakukan pengecoran dan menemukan kondisi badan jalan terdapat perbedaan tinggi antara bahu dan lantai jalan sebelumnya yang mencapai 15 cm. Demi keselamatan para pengguna jalan, perbedaan tinggi jalan bisa segera diatasi dengan menguruk dengan tanah atau sirtu sehingga nantinya kendaraan bermotor dari arah perlawanan lebih aman melintas. Dan melihat jalannya kan ini kalau untuk simpanan nggak bisa dan kanan kirinya kan masih dalam. Kira-kira nanti akan diuruk atau gimana? Nah, memang kan badan jalan ini yang sudah ada ini dibatasi oleh lahan kanan kiri sehingga otomatis kita rasanya tidak optimal kalau kita lebarkan. Untuk itu, masyarakat nanti harus kerja bakti lagi, kanan kiri ini harus digali lagi, ditimbun-timbun sehingga nanti bisa untuk simpangan, meskipun nanti berhenti dulu. Tapi saya yakin tidak ada masalah kan, nggak terlalu padat lalu lintas di sini. Dari Kabupaten Kendal, Fatil Muntazam, IMTV Jawa Tengah melaporkan.